Halo halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam semua buat kalian para pecinta kambing dan domba se-Indonesia Ramuan penambah nafsu makan pada ternak kambing atau domba Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas ternak kambing atau domba terutama pertumbuhan dan kemampuan produksinya dipengaruhi oleh faktor genetik 30% dan lingkungan 70% Pengaruh faktor lingkungan antara lain terdiri dari pakan teknik pemeliraan, kesehatan, dan iklim di antara faktor lingkungan tersebut pakan mempunyai pengaruh paling besar, yakni 60% besarnya pengaruh pakan ini menunjukkan bahwa produktivitas domba yang tinggi tidak bisa tercapai tanpa pemberian pakan yang memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas pakan yang dikonsumsi oleh ternak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan perawatan tubuh, pokok hidup yakni mempertahankan suhu tubuh, kerja tubuh yang normal jantung berdenyut, bernafas, bergerak, dan memperbaiki jaringan yang aus kelebihan pakan di atas kebutuhan hidup pokok tersebut digunakan untuk produksi yakni pertumbuhan, penggemukan, produksi susu, reproduksi, dan bekerja kebutuhan pakan pada kambing atau domba bervariasi tergantung pada umur, ukuran ternak, lingkungan, keturunan, penyakit, aktivitas ternak, kondisi tubuh ternak, spesies, dan lain-lain kambing atau domba akan dapat berproduksi tinggi apabila diberi pakan yang memenuhi kebutuhannya baik kualitas maupun kuantitas pakan supaya bisa dikonsumsi maksimal perlu adanya penambah nafsu makan karena sangat dibutuhkan agar kambing atau domba dapat mencapai bobot ternak yang maksimal faktor yang penting di dalam keberhasilan suatu peternakan adalah pemilihan pakan jika ternak diberikan atau disediakan pakan dengan nutrisi yang bagus akan cepat meningkatkan bobot badan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan ternak yang diberikan pakan dengan asal sampai asalan saja dalam menggeluti usaha peternakan, para peternak harus menyiapkan sumber bahan pakan yang bagus serta harus diberikan suplemen maupun ramuan agar bisa merangsang atau penambah nafsu makan kambing atau domba sehingga dapat mempercepat pertumbuhan salah satu ramuan yang banyak digunakan di beberapa peternakan besar dengan hasil yang memuaskan seperti suplemen organik cair, SOC SOC atau suplemen lainnya yang mudah dijumpai di pasaran merupakan sejenis suplemen ataupun ramuan yang terbuat dari jenis bahan organik cair di mana pemberian suplemen ini bisa memicu pertumbuhan secara cepat pada hewan ternak seperti kambing atau domba beberapa kasus yang sering terjadi adalah ditemukan adanya ketidakcocokan antara pakan yang diberikan untuk hewan ternak kita untuk mendapatkan hasil ternak yang dipelihara bisa gemuk, sehat, berkualitas dengan modal seminim mungkin agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar kendala juga ditemukan para peternak di lapangan dalam menentukan jenis pakan yang lebih sesuai standar serta mengandung nutrisi yang lengkap saat kita menemukan suatu kondisi kambing atau domba tidak doyan ataupun tidak nafsu makan berarti kita wajib menemukan penyebabnya dan harus bisa segera kita atasi nafsu makan pada hewan ternak tidak stabil kadang bisa naik dan turun banyak sekali faktor yang mempengaruhi nafsu makan kambing atau domba seperti 1. kondisi pakan yang jelek, kurang mengandung nutrisi dan juga tingkat palatabilitas rendah 2. kurang air minum 3. adanya penyakit pada kambing atau domba 4. kambing atau domba mengalami stres akibat manajemen kandang yang buruk 5. kondisi cuaca yang ekstrim seperti terlalu panas hal ini membuat kambing atau domba akan terus minum sehingga mengkonsumsi pakan akan berkurang apabila semua masalah tersebut bisa diatasi tapi kambing atau domba masih tetap tidak nafsu makan diperlukan adanya ramuan atau suplemen ataupun jamu ramuan penambah nafsu makan bisa berupa vitamin apabila mengetahui ramuan ataupun obat penambah nafsu makan terbuat dari bahan herbal atau jamu yang ada di sekitar rumah untuk bisa dimanfaatkan penambah nafsu makan kambing atau domba karena adanya gangguan penyakit pada hewan ternak akan membuat para peternak menjadi resah peternak menyadari akan dampak negatif yang bisa ditimbulkan yaitu kerugian dalam usaha ternaknya dalam usaha menghindari resiko tersebut maka banyak upaya untuk menyembuhkan maupun memilamatkan dengan mancari obat pengangkat penyakit ramuan ataupun jamu memang sudah sejak lama dikenal karena manfaatnya yang sudah diterapkan dari zaman nenek moyang ramuan selain digunakan untuk pengobatan juga bisa diberikan sebagai tindakan pencegahan obat nanti bisa digunakan walaupun kondisi ternak sehat bisa sebagai obat luar maupun untuk obat dalam tubuh ramuan bisa berasal dari hewan, tumbuhan, mineral maupun campuran dari bahan-bahan tersebut hakikat pemberian ramuan itu sendiri berdasarkan pengamalan yang sudah dipraktikan dari waktu ke waktu beberapa ramuan dapat kita bedakan seperti satu dari tumbuhan bisa berasal dari akar, kulit, batang, bunga, daun, biju, maupun umbi contohnya temulawak, kunyit, sirih, kencur, bawang putih, minyak tanak, gula merah, lada, dua dari hewan bisa dari kuning telur ayam dan juga madu penambah nafsu makan kambing atau domba atau sapi sangat mempengaruhi pertumbuhan bobot ternak dengan cepat para peternak biasanya memberikan campuran penambah nafsu makan agar lahap memakan pakan yang disediakan dengan harapan supaya ternak hidup sehat dan cepat gemuk sehingga harga jualnya bagus pemilihan pakan yang tepat menjadi perhatian terpenting bagi para peternak kebanyakan peternak pada umumnya merawat ternaknya dengan ala kadarnya termasuk memberikan pakan ala kadarnya saja dengan pakan yang ada di sekitarnya hasilnya tentu saja tidak akan pernah maksimal masa penggemukan lebih panjang dan tentu saja rugi waktunya kondisi tersebut di atas adalah kondisi yang sering kita temui sehingga hasil dari peternakan tidak akan maksimal membuat pakan yang nutrisinya sangat lengkap di mana peternak sudah tidak pusing lagi untuk memberikan suplemen vitamin, jamu-jamuan, kalsium, nutrisi pakan lainnya membuat komposisi pakan komplit atau bisa dibilang pakan ternak instan karena pakan dari berbagai sumber pakan sudah dicampur jadi satu dalam satu pakan pemilihan atau komposisi pakan tidak begitu saja dicampur asal-asalan namun sudah dilakukan penelitian secara komprehensif di laboratorium IPB oleh ahli nutrisi pakan pakan ini sangat cocok untuk peternakan modern di mana sudah tidak perlu pakan dengan hijauan maupun rumput serta dan bisa untuk dimanfaatkan di lahan yang sangat sempit hasilnya sangat cepat membuat penambahan bobot badan dengan cepat pemilihan jenis pakan dan suplemen yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan usaha peternakan dengan memilih pakan yang tepat maka dapat meningkatkan pertambahan bobot ternak secara cepat dan signifikan biasa peternak membuat paduan dan komposisi pakan tersendiri dengan memadukan bahan pakan dengan suplemen dengan harapan adanya peningkatan produktivitas dan kenaikan bobot dan produksi susu demikian informasi yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini jika sobat-sobat peternak dan pecinta kambing dan domba ingin mendapatkan informasi seputar kambing dan domba terbaru sobat-sobat dan kawan-kawan sekalian diharap kemurah hatiannya untuk subscribe like dan komen channel ini dengan tujuan untuk membantu membangun channel ini mempererat tali silaturahmi sekaligus mencerdaskan bangsa dan negara akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati